Sementara itu pemirsa Pan Waslu Sumedang akan menindaklanjuti laporan yang diajukan cawabup nomor urut 2 mengenai kasus pencatutan dan indikasi kampanye hitam yang dilakukan seorang oknum dari anggota partai politik. Selain itu Pan Waslu akan berkoordinasi dengan petugas kepolisian. Salah satu calon wakil Bupati Sumedang mendatangi Pan Waslu guna melaporkan pencatutan nama baik Sonia Sugian Senin kemarin dalam pembuatan SIM gratis dan dapat memasukkan kerja di Pindad. Laporan yang diajukan juga berindikasi kampanye hitam untuk menjatuhkan nama baik cawabup nomor urut 2. Pihak Pan Was pun akan langsung menindaklanjuti hal tersebut. Mereka akan menggandeng kepolisian guna mengungkap dugaan laporan tersebut. Pelaksana Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran Pan Waslu Sumedang, Nur Hadi Gumilang, mengatakan sejauh ini Pan Was masih mengkaji laporan yang diajukan. Sejauh ini kami hanya menerima laporan, kami arahkan untuk mengisi syarat formil dan material yang ternyata sudah terpenuhi. Mungkin sementara itu, kalau untuk nanti pelanggarannya masuk ke BKMP, atau masuk ke Manipolitik, atau ke apapun itu, mungkin nanti setelah ada kajian bersama tim sentral. Sementara itu, pelaku pencemaran nama baik tersebut telah diamankan Polsek Cimanggung. Petugas masih mengembangkan kasus tersebut. Diki Darusman, Bandung TV